Intro Kok kotor kamu Naruto Waktunya mandi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kings Bunny Apa kabar? Semoga teman-teman Semua dalam keadaan sehat walafiat ya Nah teman-teman di video kali ini Kings Bunny ditemani sama si Naruto Sama si Jisoo Sama sahabat Kings Bunny Sama keleji Kings Bunny yang satu lagi Akan menjelaskan kepada teman-teman Bagaimana cara membersihkan keleji Karena masih banyak yang bingung Gimana sih bang cara membersihkan keleji Apakah diguyur pakai air Apakah disampoin atau disabunin atau bagaimana Nah Kings Bunny akan memberikan tips kepada teman-teman Agar supaya keleji teman-teman tetap aman Lanjut saja teman-teman Jangan lupa buat teman-teman yang baru Mampir ke channel Kings Bunny Subscribe dulu Subscribe supaya teman-teman Nanti tidak ketinggalan berita yang informatif Dan inspiratif dari channel Kings Bunny Kelinci itu seperti Kings Bunny pernah bilang Tidak perlu teman-teman mandikan Ingat kata kuncinya tidak boleh dibandikan Kecuali ya Kalau misalkan si Naruto ini kecebur goot Makanya jangan sampai tercebur goot Itu boleh dimandikan Tapi teman-teman ingat Dengan syarat Dengan syarat Kalau teman-teman belum pernah memandikan kelinci Jangan teman-teman mandikan kelinci teman-teman Ya Siapa bang yang boleh memandikan kelinci dengan air Ya yang pertama Yang boleh memandikan kelinci dengan air Itu adalah professional groomer Seperti siapa bang profesional groomer Seperti Kings Bunny Kings Bunny Ya meskipun begini-begini Ya bisa dikatakan Ya bisa lah untuk memandikan kelinci Tapi Kalau teman-teman Mau memandikan kelinci Wah Kings Bunny tidak menyarankan Teman-teman untuk memandikan kelinci teman-teman Ya Karena apa Karena Akan berakibat berbahaya Ya Jadi Buat teman-teman di rumah Yang kelinci nya kotor Kotor sedikit-sedikit Seperti si Naruto Seperti ini Ya Jangan dimandikan Ikuti saja video Kings Bunny kali ini Ya Itu teman-teman Ingat ya Jangan memandikan kelinci ya Kecuali dengan saran dari dokter hewan Atau yang memandikannya professional groomer Ingat Ya Ingat Jangan dipotong nih videonya Nanti di Apa Di Download videonya Terus di cut Oh Kings Bunny Boleh nih kata Kings Bunny Mandi kelinci Padahal enggak Ya Gitu Wah Yang bikin seperti itu Ya Jadi Kings Bunny tidak menyarankan Ya Ada tukang roti lewat Sebentar ya Ya man Nah Gak apa-apalah Ada suara apapun ya Mohon maaf Teman-teman Kings Bunny mungkin Penyajian suaranya Agak kurang jelas Karena Ini Degi di Pinggir Jalan ya Meskipun bukan jalan umum Jalan komplek Tapi Ya mohon maaf lah Agak terganggu Nah teman-teman Jadi tadi ingat ya Gak apa-apa lagi Kings Bunny ulangi-ulangi terus Karena Masih banyak teman-teman yang Bingung dan teman-teman yang Sangat Salah kaprah Jadi tiba-tiba Oh udah nonton video Kings Bunny Udah mandiin aja Pakai air hangat Gejemur-gejemur aja Jadi abis dimandiin Mati aja Nyalahin aja Ke Kings Bunny Karena sudah nonton video Kings Bunny katanya Kelimci boleh dimandiin Padahal kan Kings Bunny Tidak menyarankan Untuk memandikan Nah kita lakukan saja Teman-teman Ini peralatannya Yang pertama adalah sisir Sudah tau ya Nah ini sisir Kemudian ada Gunti kuku Gunti kuku Ini gunting kuku Khusus hewan Gunti kuku khusus hewan Kemudian juga ada sisir Ini ada sisir kotak Eh sisir kotak Sisir besi Ini ada yang Apa Ada yang Jarang Ada yang rapet Nah bang bedanya apa Ini sama ini Kalau ini Fungsinya untuk Mengangkat bulu Dari Yang luar Ya kan Yang paling atas Tapi kalau ini Bulu Untuk yang Bagian dalam Jadi teman-teman Harus beli dua-duanya Terus Satu lagi Bedak Atau powder Jadi ribet powder ini Fungsinya untuk Memberikan wangi Dan juga untuk Membersihkan bulu kelinci Nah gunakan Bedak khusus Kelinci ya Atau bisa juga Bedak lain lah Tapi Ada beberapa bedak Yang harus Tidak boleh dijilat Ya Dan harus dimandikan Kelincinya setelah Menggunakan bedak Tapi kalau ini Tidak perlu teman-teman Ya Jadi kalau Kalau menggunakan ini Tidak perlu Teman-teman Di Apa Istilahnya Teman-teman Tidak perlu Memandikan kelinci Setelah ini Jadi tidak Tidak perlu dibilas Langsung saja Diberikan Terus kemudian Untuk Mewangikan juga Ini wangi teman-teman Wah wangi segar lah Tapi jangan Dimakan juga Wangi Dihirup-hirup Jangan ya Nah Pertama kita Lakukan apa nih Teman-teman Pertama kita Lakukan Pemotongan kuku dulu Yang paling gampang Pemotongan kuku dulu Yang paling gampang Kita periksa Tadi kukunya Sudah panjang-panjang Teman-teman Cara memotong kuku Yang gampang bagaimana Cara memotong kuku Yang gampang adalah Kita harus Membalikan Kelincinya Seperti ini Biar kita hipnotis Susah ternyata Kau tanya profesional Groomer Tapi gak bisa Salah teman-teman Tenang Kita pangku aja Seperti ini Si Naruto Dia macuto Jangan malu-maluin Kamu Harus nurut Semakin sepani Nah Dia nurut Sudah nurut Terus kita potong Ingat ya Cara memotong kuku Jangan sampai Kena Terlalu dalam Ada bagian Selaput darah Selaput darah Ada bagian Selaput darah Yang tidak boleh Digunting Jadi harus Teman-teman perhatikan Buka dulu Nah segitu Kita kira-kira Potong Bismillahirrahmanirrahim Jadi biar Tidak berdarah Bang fungsinya Dipotong kukunya Untuk apa sih Bang Jadi fungsinya Dipotong kuku Agar Kelinci teman-teman Terhindar dari Cakaran kuku Teman-teman Dan pada saat Teman-teman juga Apa Mana Nggak kelihatan Masih pendek Jadi Pada saat teman-teman Menggendong Kelinci Juga Teman-teman Terhindar dari Dari cakaran Kelinci Karena kan Kelinci Nyakarnya Lumayan Juga Teman-teman Tuh Sudah Sudah kita gunting kukunya Kemudian Kita Sisir Bulunya Menggunakan Sisir Yang Ini dulu Teman-teman Tadi fungsinya Untuk apa Untuk Menyisir Atau mengangkat Bulu Mati yang bagian Dari dalam Tadi kan Seinaduto Pas Di awal Kita lihat Ada gimbal Sedikit Lihat Gimbalnya Kotor Juga Nanti Ini diapain Bang Nanti Digunting Aja Kalau Bisa Disisir Disisir Kalau Enggak Enggak Ini fungsinya Grooming Kelihatan Ada botak Bagian sini Tapi Ulunya Udah Ada Ini Ada kerak Seperti Skebis Jadi Kelihatan Kalau Si Naruto Padahal Disininya Bersih Teman-teman Padahal Disininya Bersih Tidak ada Skebis Tapi Ternyata Ketahuan Disini Ada Skebis Sari Ini bagian gimbalnya Ini gimbal Kita sisir aja Terus bagian ini yang biasanya Banyak gimbalnya Tapi ini kebetulan gak ada nih Coba lihat Ini bagian paling susah Sabar toh Sudah beres belum? Belum ya Kayaknya gunting ketinggalan Guys Kasban yang ambil gunting dulu ya Nah teman-teman Perhatikan Ini kan bulunya coklat ya Teman-teman supaya kembali putih lagi Ini bisa teman-teman gunting saja Nah gini ya guys Turut bulunya Terus kalau ada yang gimbal Gimbal sedikit nih Kita gunting aja Setelah kita rapihkan yang gimbalnya Baru kita sisir pakai Ini Biar rapih Arah kebalikannya juga ya Arah kebalikannya juga Ini bulunya kan lumayan Ini bulunya kan lumayan tuh Nah setelah kebalikannya Nah setelah kira-kira bulunya Yang gimbal sudah tidak ada Baru kita pakaikan bedak Taburi kesini ya Kini Nah baru kesini Nah fungsi bedak ini untuk apa bang? Jadi fungsinya ini Selain wangi juga Anti kutu teman-teman Nah teman-teman mau Membeli peralatan ini Dimana? Jangan lupa belinya di Kings Bunny Di Kings Bunny Rabbit Store Ada Ada semua Setelah ini kita sisir kembali Biar rapih ya Oke teman-teman semua Si Naruto sudah ganteng Sudah sehat Tadi ada skebis sedikit Gimanain Nanti Kings Bunny akan berikan Kephromecoral ya Ataupun disuntik sama Wormectin lah ya Gitu Nah nanti Nah itu fungsinya grooming ya Fungsinya grooming kita lakukan Kita melihat bahwa Kelinci kita Ada beberapa yang terkena skebis Nah itu nanti kita Obati langsung Gitu ya Sudah tahu kan bagaimana cara Ngobatin skebis Dan apa itu skebis Sudah banyak videonya ya Searching aja Skebis Kings Bunny Bukan Kings Bunny yang kena skebis Tapi Kings Bunny bagaimana cara Mentreatment Kelinci yang kena skebis Jangan lupa Buat teman-teman yang mau membeli ini semua Peralatan-peralatan grooming Ada di Kings Bunny Rabbit Store ya Jangan lupa Like dan Comment di video ini Jangan lupa di share juga Ke teman-teman punya sosial media Agar teman-teman tahu Nanti teman-teman yang lain juga Teman-temannya teman-teman Tahu Bagaimana cara merawat Kelinci yang baik dan benar Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya